Viral guru di Konawe diduga diusir aparat desa sampai jatuh pingsan sambil gendong anak. Seorang guru SD di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara tengah viral di media sosial karena diduga diusir aparat dari kediamannya dan sampai pingsan sambil menggendong anaknya yang masih balita. Dilansir dari unggahan Instagram Kendari Info pada Minggu, 30 Juli 2023 lalu, potongan video guru SD yang diusir aparat desa di Konawe, Sulawesi Tenggara tersebut dapat diketahui. Dalam potongan video tersebut, tampak guru SD yang diketahui berinisial pak tersebut tengah dikelilingi aparat desa di depan kediamannya. Menurut kronologi yang diunggah oleh Kendari Info, kejadian tersebut berlangsung pada Jumat, 28 Juli 2023 sekitar pukul 9 Wita lalu. Dalam cuplikan video tersebut, pak tengah dikerumuni aparat desa yang memintanya untuk pindah tempat dari kediamannya saat ini yang berada di kantor badan usaha milik desa, BUMDES, milik desa Samaturu. Namun, pak yang menghadapi aparat desa sembari menggendong anaknya tersebut tiba-tiba terjatuh lemas. Dalam cuplikan video lainnya, tampak pak pingsan dan ditemani oleh anaknya yang masih balita. Menurut penuturan sang suami, yakni MS, 51, istrinya tersebut pingsan karena tak tahan mendapat bentakan dari para aparat desa yang menyambangi kediamannya tersebut. Alasan dari diusinya pak tersebut karena ia menempati kantor BUMDES milik desa Samaturu yang sudah lama tidak digunakan dan kini akan segera dipakai kembali oleh pihak desa. Sontak saja, video tersebut menjadi viral di media sosial dan mengundang reaksi yang beragam dari warganet. Beberapa warganet kompak membela pak yang sampai pingsan saat didatangi oleh aparat desa tersebut. Terima kasih telah menonton!